Beruang SLJU, Sin Leong, Jilip 13. Kita pergi meninggalkan tempat ini, jika memang kelab kita memiliki kesempatan lagi tentu kita akan berkunjung lagi untuk bertemu dengan si galik itu hektometer, apakah kau takut menghadapi mereka tegur cek tian jadi gusar bukan main. Aoyang Fu menggeleng. Tidak ada gunanya menghadapi mereka dalam keadaan seperti sekarang menyahut Aoyang Fu. Kalian menyerahlah untuk kami ringkus, bentak salah seorang pahlawan pangeran galik sambil melintangkan goloknya dan mengeluarkan rantai borgolan. Jangan kalian mempersulit diri kalian sendiri, dan pahlawan yang seorang ini melangkah maju untuk memborgo kedua tangan Aoyang Fu. Mendungkol Aoyang Fu oleh sikap pahlawan pangeran yang seorang tersebut tahu-tahu dia angkat kaki kanannya dan mendupak. Pahlawan yang seorang ini merupakan pahlawan yang memiliki kepandayan cukup tinggi, tidak mudah dia didupak seperti itu. Dia telah mengelakkan diri dari tendangan si pemuda bertubuh pendek bulat kecil itu. Tetapi dia jadi kaget, karena Aoyang Fu begitu gagal menendang, justru dia telah menekuk kedua kakinya setengah. Berjongkok dan tahu-tahu tangannya mendorong ke arah si pahlawan tersebut. Buk tubuh pahlawan itu terpental seperti daun kering, kemudian terbanting di kejauhan tiga tombak lebih. Aoyang Fu tanpa memperdulikan korbannya itu telah menarik tangan ibunya. Mari kita berangkat bu cek kian tidak membantah lagi, hanya matanya mendelik benis mengawasi selintas pada pangeran galik penuh dengam, kemudian melangkah akan ikut putranya meninggalkan tempat itu dengan jalan melompati tembok yang tinggi itu. Namun belasan orang pahlawannya pangeran galik telah melompat untuk mengurung. Tia Tsu Ho Atong juga telah melompat untuk membekuk pemuda bertubuh pendek si Ooyang tersebut. Sasana menoleh kepada ayahnya. Biarkan mereka pergi, ayah kata gadis itu. Pangeran galik bimbang, namun akhirnya dia berseru, biarkan mereka pergi. Jangan diganggu perintah pangeran galik tidak berani dibantah oleh para pahlawannya itu, yang segera mengundurkan diri membuka kepungan mereka. Demikian juga Tia Tsu Ho Atong, yang sebetulnya waktu itu baru saja mengulurkan tangan kanannya guna menjambak punggung aooyang fu namun mendengar teriakan pangeran galik, ia telah menarik pulang tangannya. Namun dari mukanya terlihat dia tidak puas. HMM, mereka hendak mencelakaimu, mereka mengandung maksud buruk padamu, tetapi kau senaknya membiarkan mereka pergi berpikir Tia Tsu Ho Atong di dalam hatinya. Tetapi kok senegara ini tidak mengutarakan pikirannya itu, dia hanya berdiam diri. Namun hatinya semakin tidak puas kepada pangeran ini. Aooyang fu bersama ibunya telah melompat dengan ringan, dan mereka telah berlalu lenyap dari pandangan mati semua orang. Sedangkan pangeran galik telah menoleh kepada putrinya, tanyanya, mengapa kau minta agar mereka dibebaskan begitu saja? Tentunya kau mempunyai alasan tertentu, sasana-sasana tersenyum. Mereka merupakan orang-orang kengho yang memiliki kepandayan yang tidak rendah juga. Tadi aku telah melihat pemuda pendek itu memergunakan jurus ilmu silat hamo keng ilmu silat kodok yang merupakan kepandayan tunggal laoyang hang yang terkenal, yang kuburannya pernah dibongkar oleh ayah belasan tahun yang lalu. Kita sementara ini tidak boleh mencari bentrokan dengan orang-orang kengho karena bukankah baru beberapa tahun kita menancapkan kaki di daratan Tionggoan dan kaisar kita berkuasa belum lagi mantap. Jika memang kita mencari urusan dengan orang-orang kengho, sehingga mereka selalu mengganggu pihak kita, bukankah kita memperoleh kesulitan yang tidak kecil? HMM, bukankah ayah pun menerima tugas untuk menghimpun para jago-jago untuk tunduk bekerja di bawah perintah ayah untuk memusuhi mereka. Ayah itu telah menepuk keningnya. Ai, kau benar. Memang ayah telah melupakan hal yang penting itu. Mereka telah datang untuk memusuhi ayah, tanpa pikir panjang lagi ayah ingin mempergunakan tangan besi. Tetapi memang itu keliru, suatu kekeliruan lauk tidak kecil. Seharusnya ayah menyambutnya dengan baik-baik, merangkulnya agar mereka tunduk di bawah perintah ayah, karena tampaknya mereka anak dan ibu memang memiliki kepandayan yang tidak rendah. Puteri itu telah tersenyum. Namun belum lagi terlambat, biarlah nanti puterimu yang pergi mempengaruhinya. Yang menarik sekali, tampaknya mereka ibu dan anak itu memiliki hubungan yang dekat dengan Aoyang Hong. Jelas warisan dari Aoyang Hong telah diperoleh mereka, karena ilmu tunggal yang sakti dari Aoyang Hong tampaknya dikuasai dengan baik oleh pemuda itu. Tetapi sasana, Pangeran Galik tampaknya ragu-ragu sekali. Apakah ayah ingin menyatakan kekhawatiranmu terhadap keselamatan diriku? Tanya puterinya sambil tetap tersenyum. Pangeran Galik telah tertawa. Tidak, Justru kulihat engkau memiliki kepandayan yang luar biasa, dan tidak pernah kuduga sebelumnya. Sama sekali ayah tidak mengetahui bahwa engkau memiliki kepandayan yang begitu hebat. Anak, siapakah sebenarnya gurumu? Mengapa kau tidak memperkenalkan kepada ayah? Dia seorang tokoh rimba perselatan yang memiliki kepandayan luar biasa. Yang bisa menandinginya bisa dihitung dengan jari tangan. Tetapi maaf ayah, seperti pesan yang diberikan oleh guru, maka sementara ini anakmu belum bisa memberitahukan siapa adanya guruku itu. Apakah dia berada dalam istana ini bersama-sama? Kita tanya Pangeran Galik lagi. Putrinya mengangguk. Ya, tetapi ayah jangan sekali-kali coba menyelidikinya, karena jika guruku itu tersinggung dan pergi, bukankah anak yang akan menderita rugi, karena untuk selanjutnya tidak memperoleh bimbingannya lagi? Itu masih belum seberapa, karena jika sampai guruku gusar dan menegur aku, jelas aku bisa celaka, karena telah melanggar pesannya, Pangeran Galik mengangguk. Dia mengerti kesulitan putrinya ini. Walaupun masih diliputi keheranan yang bukan main, namun Pangeran Galik tidak banyak bertanya lagi. Dia hanya girang mengetahui bahwa putrinya ternyata telah memiliki kepandayan yang luar biasa hebatnya. Walaupun menghadapi Tia Tsu Hoa Tong, belum tentu putrinya itu dengan mudah direbuhkan oleh kok senegara itu. Tia Tsu Hoa Tong sendiri sejak tadi hanya mendengarkan saja percakapan antara anak dan ayahnya. Dia pun ikut heran dan menduga-duga, entah siapa guru puteri dari Pangeran Galik ini. Tetapi Tia Tsu Hoa Tong tidak menanyakan hal ini hanya dalam hati dia berpikir, kelak aku akan menyelidikinya. Waktu itu Pangeran Galik telah mengibaskan tangannya. Semua pahlawannya segera mengundurkan diri. Begitu juga halnya dengan Liong Tsai Xiang dan yang lainnya telah meninggalkan tempat itu. Tia Tsu Hoa Tong telah membungkukan tubuhnya sedikit. Dia pun telah mengundurkan diri. Waktu Pangeran Galik mengajak puterinya untuk kembali ke istana mereka. Puteri itu mengatakan bahwa dia ingin berangin-angin di tempat ini dulu. Ayahnya tidak mencegah, dan Pangeran Galik telah melangkah pergi meninggalkan puterinya. Sasana melangkah perlahan-lahan ke sana kemari dengan sepasang alis mengerut. Tempatnya ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Kemudian dia telah melangkah ke arah barat, ke arah tempat di mana Yohem dan Wong Putliong berada. Gadis itu telah mengawasi tajam sekali, karena dia melihat tidak ada pengawal di depan pintu ruang tahanan itu. Kemudian terdengar dia tertawa dingin. Apakah kau ingin berdiam terus di situ sampai tua tegurnya dengan suara tawar? Mengapa tidak keluar memperlihatkan diri Yohem? Memang sejak tadi telah merasa kagum akan kepandayan nona itu, terutama kecantikan si puteri itu yang begitu menawan hati. Sekarang melihat bahwa Sasana mengetahui mereka berdua bersembunyi di dalam ruang tahanan itu, dia tambah kagum lagi. Ternyata matanya tajam sekali pikir Yohem. Namun pemuda ini sama sekali tidak juri, dia telah menarik tangan Wong Putliong, lalu digendongnya untuk dibawa keluar. Sasana mengawasi mereka, kemudian katanya dengan tawar, apakah kau anggap mudah untuk keluar dari perbentangan ini Yohem? Tersenyum, sabar sekali. Nona, rupanya memang Nona senggaja ingin membiarkan kami pergi tanpa memperoleh gangguan, karena Nona sama sekali tidak memberitahukan kepada ayahmu perihal kami. Walaupun Nona rupanya telah mengetahui sejak tadi Yoh Kong Cukata Sasana kemudian dengan sikap bersungguh-sungguh, ayahku telah demikian baik padamu, mengundang kemari. Untuk dijamu dan diberikan kedudukan yang baik buatmu, namun engka seperti mencari kesulitan untuk dirimu sendiri. Sesungguhnya, apakah kau memang tidak mau menerima kebaikan ayahku itu? Atau memang pertolongan yang telah diberikannya menyembuhkan luka yang diderita oleh kawanmu itu dianggap oleh kau sebagai perbuatan yang tiada artinya Yohem? Tersenyum tawar. Nona, tentu saja aku si orang siot tidak akan melupakan budi kebaikan dari Pangeran Galik, tetapi, jelas dalam persoalan ini, aku pun tidak bisa bekerja di bawah perintahnya jika memang engkau tidak bersedia menerima tawaran ayahku guna memegang pangkat dan kedudukan, mengapa kau menerima dan menyanggupi? Apakah itu perbuatan seorang laki-laki gagah? HMM, ucapan seorang gagah tidak akan ditarik pula, walaupun apa yang terjadi. Apakah demikian rendah harga derajat dan dirimu muka Yohem berubah merah, dia pun menyangkol. Sebetulnya dia hendak mengatakan bahwa dia jelas tidak bisa tunduk pada Pangeran Galik, karena Pangeran itu hanyalah bermanis budi untuk merangkul guna mencapai maksud dan tujuannya. Jadi bukan sesungguhnya berbaik hati padanya. Tetapi akhirnya Yohem batal untuk mengutarakannya, dia hanya bilang, aku memiliki suatu kesulitan yang sukar sekali ku jelaskan padamu hektometer tertawa dingin gadis itu. Lalu apa maksudkan kau dengan membawa-bawa orang Si Wong yang menjadi tawanan kami itu? Kami adalah sahabat-sahabat, dan kulihat dia menerima perlakuan demikian macam, perlakuan yang demikian manis dari ayahmu. HMM, jelas tidak dapat aku melihat saja tanpa berbuat sesuatu pada keadaannya ini. Sasana telah tertawa dingin lagi. Apakah kau yakin bisa membawa pergi orang Si Wong itu? Tanyanya. Akanku usahakan menyahut Yohem berani. Tiba-tiba Sasana telah tertawa keras dan nyaring, namun suara sangat merdu. Kau memandang rendah pada kami, kau meremehkan kami. Tahukah kau, jangankan untuk membawa keluar dari perbentangan ini, sesungguhnya untuk membawanya keluar dari pintu ruang tahanan itu saja tidak mudah, jika memang aku tidak sengaja membiarkannya. Tidak perlu aku atau guruku yang mencegah. Cukup jika kok su kami atau beberapa orang pahlawan ayahku yang merintangi, seumur hidup kau jangan harap bisa keluar dan meninggalkan kamar tahanan itu setelah berkata begitu, Sasana memandang dengan sorot metu yang tajam. Kemudian dia berkata lagi dengan sikap yang dingin waktu melihat Yohem berdiam diri saja, sesungguhnya seluruh perihal keadaanmu telah ku ketahui, begitu kau menjejakan kaki di tempat ini. Telah ku perhatikan gerak-gerikmu. Hanya saja Yoh Kong Cu, karena aku memandang muka terang ayahmu yaitu Yoh Tai Hiap yang masih memiliki hubungan dengan guruku, maka aku berlaku lunak padamu. Tidak ku lakukan hal-hal yang sama merugikan kau Yohem tidak juri, walaupun gadis itu telah menggertaknya secara halus, malah ia telah tertawa sambil tetap menggendong Wong Putliong, tanyanya dengan suara yang tetap sabar walaupun hatinya mendongkol sekali. Bolehkah aku mengetahui nama dan gelaran guru nona yang mulia HMMMM, M, jangankan kau, sedangkan ayahku saja tidak akan ku beritahukan. Cuma di sini dapat ku tegaskan bahwa guruku memiliki hubungan yang cukup dekat ayahmu. Karena itu jika memang kau berbuat sesuatu yang bisa merugikan kedudukan ayahku, HMMMM, HMMMM, tentu aku pun tidak bisa selalu berpegang pada memberi muka terang pada ayahmu, jelas aku akan bertindak. Maaf, bukan aku bermaksud hendak mempersulit dirimu, tetapi janganlah engkau mencari kesulitan untuk dirimu sendiri setelah berkata sampai di sini, Sasana berdiam diri sejenak, mukanya jadi bersungguh-sungguh waktu dia meneruskan lagi berkata dengan suara yang tegas, kembalikan Wong Putliong ke ruang tahanan itu Yohem tertawa dingin, katanya, Maafkan nona, bukan aku orang Shio tidak mau mematuhi perintah seorang putri agung seperti kau. Wong Putliong harus ku bawa pergi dari tempat ini. Dia telah disiksa demikian mengenaskan sekali. Maka harus diselamatkan dari tangan-tangan manusia biadab seperti ayahmu nona muka si gadis telah berubah merah padam, tetapi itu hanya sejenak. Kemudian dia telah tertawa dingin dengan sikap tidak acuh, dan memandang remeh pada Yohem, tanyanya, apakah engkau telah memikirkan dua kali akan maksud hatimu itu, Yoh Kong Cuya, apapun yang terjadi, Wong Putliong harus dibawa keluar dari perbentangan ini. Dan perihal maksud ayahmu nona yang ingin menarik menjadi orangnya, itu bisa dibicarakan nanti di belakang hari. Sasana tiba-tiba tertawa keras lagi bergelak-gelak lalu katanya, Baiklah. Baiklah Yoh Kong Cu. Yoh Tai Hiap merupakan tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandain tinggi sekali. Aku memang telah banyak dengar dari keterangan guruku. Kebetulan di sini adakah sebagai putranya, maka ingin meminta petunjukmu dan putri pangeran galik yang nampaknya begitu lincah dan gesit, telah bersiap-siap untuk mengirimkan satu serangan kepada Yohem. Tapi Yohem tidak juri, ketika dia mendengar Sasana berkata, Bersiaplah, Yoh Kong Cu, aku akan segera meminta petunjukmu Yohem juga telah memusatkan kekuatan wakangnya pada kedua tangannya. Dia telah menggendong wangkut liong di tangan kiri, sedangkan tangan kanannya telah diluruskan turun ke bawah, setiap detik bisa dipergunakan untuk menghadapi segala kemungkinan. Sasana melangkah dua tindak mendekati Yohem, dan tangan kanannya tahu-tahu bergerak menotok ke arah ketiak Yohem. Gerakan yang dilakukannya itu lambat dan perlahan sekali, bagaikan gadis itu memang bermaksud hanya menunjuk belaka, tetapi dari ujung jari telunjuknya itu telah meluncur keluar angin yang tajam sekali. Yohem terkejut. Semula melihat Kero menyerang gadis itu, dia menduga bahwa Sasana itu memergunakan ilmu Yip Yang Cie, ilmu turunan Raja-Raja Tai Li, yang dimiliki oleh Toan Hang Iteng Tai Su. Namun setelah memperhatikan dengan seksama, walaupun memang sama-sama menyerang dengan mempergunakan jari telunjuk, namun ilmu yang dipergunakan oleh Sasana bukanlah Iti Yang Cie. Angin yang tajam itu seperti juga mata pedang yang menerobos pertahanan Yohem. Sebagai seorang pemuda yang memiliki kepandaian yang tinggi sekali, Yohem cepat mengelak ke samping. Tapi untuk kagetnya, jari telunjuk gadis itu bergerak cepat sekali, tahu-tahu ujung jarinya itu telah ikut miring ke samping dan menempel di baju Yohem. Itulah gerakan yang luar biasa cepat dan gesitnya. Tapi memang Yohem telah menyaksikan, betapa Sasana berhasil memisahkan Tia Chu Ho Atong yang tengah bertempur hebat dengan Suato Chu, hal itu membuktikan bahwa tenaga dan kepandaian gadis ini memang luar biasa. Karena itu, Yohem pun berlaku hati-hati. Menghadapi keadaan seperti ini, Yohem sama sekali tidak gugup. Cepat sekali dia telah menggerakkan tangan kanannya. Dia bukan ingin menangkis, hanya akan mencengkeram muka si gadis. Terpaksa Sasana menarik pulang serangannya, gadis itu mundur dua langkah, menghindarkan mukanya dari cengkeraman Yohem. Kemudian tanyanya, bagaimana, apakah dalam satu jurus ini kau telah bisa berpikir dengan baik untuk maksudmu membawa pergi orang si Wong itu Yohem? Yohem tertawa-tawar, katanya, memang Nona memiliki kepandaian yang mengagumkan sekali. Tapi maafkanlah, aku orang si Yohem terpaksa harus mengiringi kemauan Nona. Setelah berkata begitu, Yohem kembali bersiap-siap, dia menantikan serangan lagi. Sasana tidak segera menyerang. Tadi dia telah menyerang dengan mempergunakan jurus yang sesungguhnya merupakan jurus yang berbahaya sekali. Jarang orang bisa menghindarkan serangan seperti itu, jika memang kepandaiannya tangguh. Tapi Yohem, dengan mudah bisa menyelamatkan dirinya. Ini memperlihatkan bahwa Yohem pun bukan lawan yang ringan. Yoh Kongcu, ayahku bermaksud baik, dan engkau diperlakukan baik pula, kata Sasana. Apakah engkau tidak mau melihat sebelah matlah terhadap semua itu? Sayang sekali kami memiliki pandangan yang berlainan, terlebih lagi yang harus diingat. Ayah Nona seorang pangeran yang memiliki kedudukan mulia dan agung, sedangkan aku ini. HMM, tentu aku tidak pantas menerima kebaikan-kebaikannya itu tetapi bicara soal bangsa, banyak juga jago-jago dari daratan Tionggoan yang bersedia bekerja pada ayahku menyahuti si gadis. Janganlah Yoh Kongcu berpandangan bahwa ayah seorang pangeran Mongolia, maka terputus hubungan antara kalian. Tidakkah jika memang Yoh Kongcu menerima uluran tangannya, maka di antara kita ini akan terikat pula hubungan tali persahabatan yang mengembirakan, Yoh Him menghela nafas. Satu tawaran yang menarik katanya. Apakah Yoh Kongcu bersedia untuk mengambil sikap baik-baik dalam memutuskan persoalan ini? Tanya Sasana lagi sambil menatap tajam sekali. Nona, menyahuti Yoh Him. Nona adalah puteri dari pangeran Galik, jelas engkau akan berdiri di pihak ayahmu. Kepandayanmu juga tidak rendah. Engkau seorang wanita yang luar biasa, memiliki segala galanya. Wajahmu cantik, kepandayanmu tinggi benar-benar mengagumkan sekali, jarang ada seorang wanita yang sehebat engkau. Tapi sekarang aku ingin bertanya padamu, jika saja aku menawarkan padamu Nona bahwa engkau akan diberikan kedudukan yang tinggi dalam suatu pemerintahan di daratan Tionggoan, oleh bangsa Han kami, apakah kau akan menerimanya dengan meninggalkan ayah di dan juga bangsamu disanggapi seperti itu? Muka Sasana telah berubah jadi merah, dia telah berkata dengan tawar. Jika memang kedudukan yang ditawarkan itu memang mengembirakan dan menguntungkan, mengapa harus ditolak? Tetapi sayang, sayang sekali, justru untuk kedudukan mulia telah kumiliki, ingat, aku adalah puteri dari seorang pangeran. Pangeran Galik yang merupakan tangan kanan dari kaisar kami, dan memiliki kekuasaan yang besar tidak terbatas. Jadi kau salah alamat jika bertanya seperti itu padaku dan setelah berkata begitu, si gadis tertawa dengan sikapnya yang angkuh sekali, keagung-agungan. Yo Him tertawa-tawar, katanya, tetapi pertanyaanku tadi adalah jawaban yang hendakku berikan. Jika Nona menjawab dengan jujur hati atas pertanyaan itu, maka demikian pula jawabanku jadi benar-benar Yo Kong Cu memang tidak bersedia bekerjasama dengan ayahku tanya Sasana. Kita bicara kesana kemari mutar-mutar, tetapi akhirnya tujuannya satu, yaitu Nona berusaha untuk mendesak agar aku menerima tawaran ayah Nona bukan Sasana tidak menyahuti, dia mengawasi Yo Him beberapa saat lamanya, sampai akhirnya mukanya berohah guram, dia menunduk sejenak. Wimput Leong yang berada dalam gendongan Yo Him telah berbisik, Yus Yau Hiyap, biarlah kau kembalikan aku ke dalam ruang kamar tahanan itu, tapi kau ambillah dulu peta harta karun di dadaku. Setelah itu kau berusaha untuk meloloskan diri dari tempat ini Yo Him tidak menyahuti, dia hanya menggelengkan kepalanya. Dan matanya mengawasi Sasana dengan tajam. Waktu itu Sasana telah mengangkat kepalanya, dia menghela nafas, sesungguhnya Yo Kong Cu, kata Sasana kemudian. Kau masih belum mengerti duduknya hal. Jika memang boleh kutaui, persoalan apakah itu Nona tanya Yo Him dengan sikap yang tenang. Sasana menghela nafas, wajah Nja tetap muram, seperti juga ada sesuatu yang mengganjel hatinya. Kau tentu menduga, bahwa ayahku bekerja dengan setia menyerahkan jiwa dan raganya untuk kaisar, bukankah begitu Yo Him mengangguk? Memang seorang pangeran yang telah menerima kekuasaan dan kepercayaan dari kaisarnya tentu akan melakukan tugasnya sebaik mungkin memang benar, Tapi ayahku tengah menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Apakah Nona ingin mengatakan bahwa ayah Nona akan berhadapan dengan kami? Para kesatria daratan Tiong Goan tanya Yo Him dengan sikap mengejek. Bukan menggeleng si gadis. Lalu tanya Yo Him. Justru ayahku tengah mengalami gangguan dalam dari orang-orangnya sendiri kata Sasana. Yo Him mengerutkan alisnya, kemudian tertawa-tawar. Kukira itu tidak ada perlunya diceritakan Nona katanya kemudian. Tetapi, tahukah Yo Kong Chu, bahwa sekarang ayahku dalam keadaan terancam? Bukan kami ayah dan anak memberatkan kedudukan kami, tetapi justru keselamatan kami. Di mana orang kepercayaan ayah, yang sangat diandalkan, ternyata merupakan musuh dalam selimut, Yo Him diam saja. Kong Chu tentu kenal dengan koksu kami, yaitu Tia Chu Ho At Ong bukan tanya Sasana. Yo Him mengangguk. Dialah koksu negara kalian yang tangguh berkepandaian tinggi sekali. Ayah pun telah beberapa kali beradu tangan dengannya tanda seru menyahuti Yo Him. Sasana menghela nafas lagi, dia pun telah memperlihatkan wajah yang merung. Justru Tia Chu Ho At Ong sekarang ini tengah berusaha menghimpun suatu kekuatan, untuk menggeser pengaruh ayahku kata Sasana. Yo Him memandang tertegun pada si gadis tetapi kemudian katanya tawar, itulah urusan di antara kalian. Tentu tidak dapat aku memberikan komentar. Benar mengangguk si gadis. Ayahku pun tidak mengetahui maksud buruk dari Tia Chu Ho At Ong. Baru aku seorang yang telah berhasil mengetahui dengan jelas maksud koksu kami itu yang ingin menggeser dan meruntuhkan ayahku, menindih pengaruhnya, mempengaruhi kaisar kami agar ayah tertoyokan. Sejauh itu, koksu kami itu telah berhasil menghimpun banyak sekali jago-jago silat di daratan Tionggoan, dia pun telah mendatangkan beberapa orang jago liahai dari negeri kami yaitu Mongolia. Aku yang mengetahui kedudukan ayahku terancam, sebagai putrinya, apakah tidak layak jika memang aku pun berusaha untuk menghimpun suatu kekuatan, yang akan membantu dan melindungi ayahku Yo Him tertawa-tawar. Memang di kalangan atas, sering terjadi permainan saling caplok seperti itu, saling makan satu dengan yang lainnya menyahuti Yo Him. Aku sebagai rakyat jelata, tentunya tidak mengetahui dan tidak mengerti dengan persoalan seperti itu. Sasana telah menghelana pas waktu wajahnya memperlihatkan kesungguhan, waktu dia berkata lagi, tetapi Yo Kong Cu adalah maksud dan tujuanku agar kau bersedia mau membantu ayah, dengan adanya kau yang ku ketahui memiliki kepandaian tinggi serta sempurna, tentu keselamatan ayahku bisa terjamin. Dalam hal ini yang memberatkan hatiku, bukanlah kedudukan ayah. Walaupun ayah dicopot gelar kebangsawanannya dan menjadi rakyat jelata biasa, aku rela. Namun justru dari golongan tiat. Tuho Atong terkandung maksud buruk yang ingin membasmi kami sekeluarga Yo Him jadi memandang tertegun pada si gadis. Dia tidak mengerti mengapa puteri dari pangeran Galik, yang baru pertama kali ini bertemu. Telah dapat membuka urusan yang penting tersebut padanya. Cukup jika memang Yo Kong Cu menyanggupi untuk membantu melindungi ayahku, maka budi Yo Kong Cu tidak akan ku rupakan. Mengenai Wong Put Leong, juga persoalan lainnya, di mana mengenai sahabat Yo Kong Cu aku tentu tidak akan mempersulit mereka, akan ku usahakan agar mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan aman tanpa memperoleh gangguan apapun juga Yo Him memandang tajam pada si gadis. Apa maksud Nona tanyanya? Begini saja, kita adakan jual beli menyahuti si gadis. Untuk sekarang ini Yo Kong Cu membantu kami, untuk menghadapi Tia Chu Ho Atong dan orang-orangnya itu. Dan kawan-kawan Yo Kong Cu akan kami lepaskan Yo Him ragu-ragu. Itulah tawaran yang menarik. Memang bisa saja Yo Him segera menyanggupi permintaan si gadis, agar Wong Put Leong serta Liu Ong Piyang dan Chin Piao Ho bisa meninggalkan perbentangan ini tanpa memperoleh gangguan suatu apapun juga. Tetapi tentu saja, Yo Him tidak mau berdusta, karena itu dia tidak dapat mengiakan tawaran itu. Dia hanya bilang, Jika memang Nona telah menawarkan bantuan seperti itu padaku, inilah hal yang mengembirakan sekali. Begini saja, bebaskan dulu sahabat-sahabatku, jika mereka telah meninggalkan perbentangan ini, barulah nanti kita bicarakan pula persoalan ini. Bagaimana pendapat Musa Sanat telah mengawasi bimbang, namun akhirnya mengangguk. Baiklah, mereka akan dibebaskan dua hari lagi. Jika besok, tentu akan mendatangkan kecurigaan pada Tia Chu Ho Atong, Kok Su Negara kami. Maka, mereka harus meninggalkan perbentangan ini secara diam-diam, sedangkan Kok Su kami itu besok akan menerima perintah dari ayah untuk pergi memberikan laporan pada Kaisar, sehingga terbuka kesempatan yang luas. Yo Him mengangguk. Tetapi Yo Kong Chu, kata Sasana lagi. Ku harap saja kau tidak merubah pikiranmu lagi setelah berkata begitu Putri Pangeran Galik telah bersenyum, manis sekali. Yo Him hanya mengawasi kepergian Putri dari Pangeran Galik. Lama sekali Yo Him berdiri di tempatnya itu. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa Pangeran Galik memiliki seorang Putri selain demikian cantik kerupawan, juga memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Entah siapa gurunya, yang dirahasiakannya itu? Setelah bayangan si gadis lenyap dari pandangannya, Yo Him menghela nafas. Di saat itulah Wong Put Leong telah berkata menyadarkan Yo Him dari lamunannya. Gadis itu memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Dia juga Putri dari Pangeran Galik, kau harus waspada menghadapinya, Yo Xiao Hiap Yo Him mengangguk. Jangan sampai kau terkena tipu dayanya kata Wong Put Leong lagi. Entah yang diceritakannya itu mengenai Tia Tsu Ho Atong benar atau memang hanya merupakan karangannya belaka menggumam Yo Him. Dengan menggendong Wong Put Leong, Yo Him telah kembali ke kamarnya. Dilihatnya Chin Piao Ho dan Liu Ong Ki yang tengah menantikannya. Kot Ai juga tampak bergelisah sekali. Satu hari telah lewat, tidak terjadi suatu apapun juga. Hanya mendekati sore terlihat beberapa orang pahlawan Pangeran Galik yang lewat dengan sikap tergesa-gesa. Mereka pun seperti tengah membicarakan sesuatu, namun Yo Him tidak mengerti bahasa mereka. Malam itu keadaan di perbentangan tersebut sunyi sekali. Yo Him bulat balik di pembaringan dengan pikiran yang agak resah. Dilihatnya kesehatan Chin Piao Ho dan Liu Ong Ki yang telah mengalami kemajuan yang pesat. Malah Chin Piao Ho, walaupun tidak bisa disembuhkan keseluruhannya dari lukanya, dan racun yang mengendap di tubuhnya itu tidak bisa dilenyapkan, namun Chin Piao Ho telah dapat berjalan dengan langkah perlahan-lahan. Yang diperlukan oleh Chin Piao Ho adalah obat penawar racun yang bisa memunahkan seluruh racun yang mengendap di tubuhnya itu. Tapi dengan memperoleh pengobatan dari tabib-tabibnya Pangeran Galik, racun itu untuk sementara bisa dibendung daya kerjanya sehingga Chin Piao Ho mungkin bisa hidup 3-4 bulan selama belum memperoleh obat penawar racun yang tepat. Dalam kesunyian malam seperti itu, Yohem memikir keras. Banyak teka teki yang dihadapinya di perbentengannya Pangeran Galik. Karena segala yang dialaminya demikian beruntun dan belum bisa dipecahkan rahasianya. Seperti munculnya Suat To Chu, Cek Tian dan putranya, yaitu Ao Yang Fung, dan juga putri dari Pangeran Galik, yaitu Sasana, yang memiliki kepandaian tinggi serta sempurna itu. Juga Yohem jadi teringat akan cerita Sasana mengenai niat busuk Tia Tzu Hoa Tong yang ingin menindih pengaruh dari Pangeran Galik. Memang urusan itu bukan menjadi urusannya, karena itu persoalan dari orang-orang Mongolia tersebut. Malah membawa suatu keuntungan yang tidak kecil untuk orang-orang Han, yaitu dari kerajaan Song yang telah musnah, namun masih tersebar di seluruh daratan Tionggoan, dengan harapan suatu saat bisa membangun negeri mereka lagi. Jika terjadi perpecahan di dalam pemerintahan penjajah itu, miscaya akan menyebabkan mereka lemah dan kelak mudah untuk dirubuhkan dan diusir dari tanah air mereka. Namun Yohem kini menghadapi persoalan yang tidak ringan, karena selain Tia Tzu Hoa Tong sendiri memiliki kepandaian yang tinggi bukan main, juga Pangeran Galik bersama dengan para pahlawannya itu bukan lawan yang enteng. Apalagi dibantu oleh Sasana, putrinya Pangeran tersebut, yang memang memiliki kepandaian sangat tinggi. Yohem juga mengetahui maksud Pangeran Galik memujuknya agar mau tunduk dan bekerja di bawah perintahnya. Hanyalah ingin dimanfaatkan untuk mengorek keterangannya di mana adanya para jago-jago yang membantu kerajaan Song, yang hendak ditumpas oleh Pangeran Galik ini. Sedang Yohem rebah gulak-gulik di pembaringannya itu, tiba-tiba dia mendengar suara yang ringan sekali di luar jendela kamarnya dibarengi kemudian dengan ketukan perlahan. Yohong Chu, mari kau ikut aku terdengar suara yang halus di luar jendela. Yohem terkejut, dia telah melompat turun dari pembaringan. Liu Ong Tiang dan Chin Piao Ho pun telah terbangun dari tidur mereka. Rupanya kedua orang ini pun telah mendengar suara ketukan di jendela itu, dan keduanya sedang memandang pada Yohem dengan sorot metel, tanda tanya. Ko Tai dan Wong Put Leong waktu itu tengah terkidur nyenyak. Yohem mengangguk pada Liu Ong Tiang dan Chin Piao Ho, dia mendekati jendela. Dia mengenali bahwa suara orang di luar jendela itu adalah suaranya Sasana Puteri dari Pangeran Galik yang telah bertemu dengannya malam kemeran. Didorongnya daun jendela itu dengan waspada karena diakwatir nanti Sasana berlaku licik membokongnya. Tetapi hanya angin malam menghembus. Tampak sesosok bayangan tengah berlari-lari dengan tangan dilambaikan padanya. Yohem hanya bimbang sejenak, kemudian katanya pada Chin Piao Ho dan Liu Ong Tiang. Aku akan pergi sebentar, segera aku kembali dan tubuh Yohem gesit sekali melompat keluar dari jendela itu. Sosok tubuh yang tengah berlari-lari itu yang tidak lain dari Sasana, berlari gesit dan cepat sekali. Di bawah sinar cahaya rembulan, tampak tubuh yang langsing itu bagaikan selembar daun yang melayang-layang di tengah udara. Yohem mengejarnya. Tetapi Sasana tidak menghentikan larinya. Dia berlari terus menuju ke arah timur, dan akhirnya tiba di suatu tempat yang banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon bunga beraneka warna. Itulah taman dari istana atau perbentengan pangeran galik tersebut. Yohem pun telah tiba dengan cepat. Sasana sudah tidak berlari lagi, dia berdiri agung dan cantik sekali. Pakainya yang rebuh, dengan paras mukanya yang cantik dan rambutnya yang disanggul dua, tampak diabadaikan seorang dewi yang baru turun dari kahyangan, yang tengah menantikan Yohem dengan bibir tersungging senyuman yang manis. Yohem telah merangkapkan tangannya, tanyanya, ada urusan apakah di malam larut seperti ini? Nona mengundangku datang ke tempat ini. Sasana mengawasi Yohem sejenak, kemudian dan menyahut, ada sesuatu yang penting ingin kubicarakan denganmu. Yohongcu urusan apakah itu? Tanya Yohem heran. Apakah tidak lebih baik jika memang desok siang saja? Nona menyampaikannya Sasana menggeleng perlahan. Inilah untuk keselamatanmu juga Yohongcu juga kawan-kawanmu itu menjelaskan Sasana. Yohem heran, dia pun terkejut, hatinya tercekat, tanyanya, apakah itu Nona? Apa maksudmu dengan mengatakan untuk keselamatan kami Sasana menghela nafas? Sesungguhnya aku sebagai puteri dari ayahku, tidak dapat aku memberitahukan rahasia ini kepadamu. Tetapi kemarin malam aku telah menjanjikan padamu akan bantu membebaskan kawanmu itu. Karena itu aku terpaksa harus memberitahukan juga urusan ini padamu. Yohem berdiam saja mendengarkan dengan penuh perhatian, dan damdiam hatinya pun memuji akan kecantikan gadis di hadapannya ini, yang memang memiliki kecantikan yang luar biasa. Sesungguhnya, Tia Tsu Hoatong telah diperintahkan ayah untuk pergi ke kota Reja guna memberikan laporan kepada Kaisar mengenai perkembangan dunia Kang Ou belakangan ini dan dia memang menerima tugas itu, namun meminta pengunduran waktu keberangkatannya itu selama tiga hari menjelaskan Sasana. Kukira urusan kok su negara kalian itu tidak ada hubungannya dengan kami kata Yohem. Sasana mengangguk. Seharusnya memang begitu menyahut di Sasana. Tetapi sekarang ini lain urusannya. Tia Tsu Hoatong rupanya mengajukan permintaan untuk pengunduran hari keberangkatannya itu, rupanya memang memiliki rencana sendiri, yang ingin dilakukannya di luar tahu ayahku urusan apakah yang nona maksudkan Tanya Yohem akhirnya. Rupanya Tia Tsu Hoatong tidak puas atas sikap ayahku yang berusaha untuk memperlakukan kau dengan baik, juga telah perintahkan tabib-tabib payah untuk mengobati penyakit dan luka dari kawan-kawanmu itu. Dia memiliki maksud yang terkandung di hatinya, maksud yang jahat dan buruk sekali, di mana kok su negara kami itu ingin membinasakan kalian semua, yang telah diatur sedemikian rupa agar tampaknya kalian terbinasa karena kecelakaan. Muka Yohem berubah. Sedangkan Sasana telah meneruskan ceritanya. Kebetulan sekali sore itu aku tengah berada di ruangan belakang istana ayah. Aku melihat sesosok bayangan yang berkelebat gesit sekali. Aku mengejarnya secara diam-diam untuk membuntutinya. Dia adalah Lonang Sing, orang kepercayaan Tia Tsu Hoatong, yang baru sebulan lebih tiba di Tionggoan ini datang dari Mongolia atas undangan kok su. Aku mengikuti terus, di mana Lonang Sing menuju ke kamarnya Tia Tsu Hoatong, mereka bicara kasak kusuk. Aku tidak berani menghampiri terlalu dekat jendela kamar kok su, karena itu aku tidak bisa mendengar jelas percakapan mereka, hanya tidak lama kemudian kulihat Lonang Sing telah keluar pula dari kamar kok su dan menuju ke tempat berkumpulnya para pahlawan ayah. Lonang Sing telah menemui beberapa orang pahlawan secara diam-diam, aku telah berhasil pula mendengar percakapan mereka. Ternyata mereka mengandung maksud buruk terhadap kalian. Yang akan dibinasakan besok menjelang maghrib, di mana kalian akan diundang untuk menghadiri jamuan perpisahan dan atas keberangkatan Tia Tsu Hoatong dalam perjamuan itu, kalian akan diracuni ah berseru. Yo Him kaget. Sasana menghela nafas dan katanya lagi, inilah memang kebetulan sekali, ku ketahui maksud buruk mereka. Itu belum hebat, ternyata rencana mereka bukan hanya sekedar membinasakan kalian berempat, yaitu kau bersama si Chin dan Liu beserta si bocah kecil yang bersama kalian. Tetapi urusan ini memiliki ekor yang tidak singkat buat ayahku, karena Tia Tsu Hoatong pun telah mempersiapkan laporan yang akan disampaikan kepada Kaisar, bahwa ayahku telah berserikat dengan kau untuk melakukan pemerontakan. Itulah fitnahan yang dilontarkan kepada ayahku Yo Him jadi heran berbareng kaget. Bukankah pangeran Galik itu merupakan orang kepercayaan Kaisar kalian? Ayahmu memiliki kekuasaan penuh untuk seluruh angkatan perang Mongolia, Sasana mengangguk mengiakan, namun dia menerangkan. Benar apa yang kau katakan itu, Yo Kong Chu. Tapi Tia Tsu Hoatong pun bukan manusia tolol. Dia mengerti dan yakin bahwa Kaisar tentu tidak akan mempercayai begitu saja laporannya. Tentu Kaisar kami akan mengirim orang-orangnya untuk melakukan penyelidikan. Tetapi Tia Tsu Hoatong telah memiliki bahan yang cukup kuat untuk fitnahnya itu, di mana dia jika berhasil membinasakan kau bersama ketiga orang kawanmu itu. Bukankah dia dapat saja meyakinkan Kaisar bahwa memiliki hubungan dengan Sintiau Tai Hiap Yoko dan para pendekar bekas kerajaan Song kalian? Bukankah kau terbunuh di dalam istananya ayahku? Dan engkau pun telah diperlakukan demikian manis oleh ayahku, yang telah mengundang dan menjamu kalian, di mana hampir seluruh penghuni istana ini melihatnya. Jika memang utusan Kaisar datang melakukan penyelidikan, tentu Tia Tsu Hoatong menang angin. Sedikit banyak cerita dari penghuni istana ini akan memperkuat fitnahnya itu Yohem hanya berdiam diri saja dengan mengerutkan sapasang alisnya. Dia tidak menyangka sama sekali di antara Pangeran Galik dengan Koksunegara Mongolia tersebut terdapat bentrokan seperti ini, saling cakar demikian rupa. Padahal, Yohem pernah melihat bahwa Tia Tsu Hoatong merupakan jago andalan dari Pangeran Galik. Maka agak luar biasa jika terjadi Pangeran Galik dengan Tia Tsu Hoatong cakar-cakaran merebut pengaruh. Mengenai urusan ini, kata Sasana lagi, ayahku belum lagi mengetahuinya. Ayahku baru dapat menduga-duga tentang maksud buruk Tia Tsu Hoatong namun belum mengetahui keseluruhnya. Hanya aku yang secara keseluruhan mengetahui rencana busuk dari Koksu itu. Lalu apa yang ingin Nona lakukan? Tanya Yohem. Tentu saja, tanpa bukti tidak bisa aku bertindak, kata Sasana. Tia Tsu Hoatong setelah mencelakai kalian segera akan meninggalkan tempat ini untuk pergi ke Kota Raja. Racun yang dipergunakannya itu adalah racun yang bekerja lambat sekali, di mana baru bekerja selewatnya lima hari. Biarpun bekerja lambat, racun itu pun merupakan racun yang tidak pernah dapat ditarik jiwanya dari genggaman lemaut. Racun itu 389. Diolah dari nyalinya ular berbisa, nyali kelabang, nyali kalajengking, nyali kodok hitam, dan juga beberapa macam nyali dari binatang-binatang berbisa lainnya, sehingga merupakan racun yang luar biasa Yohem tercekat hatinya. Walaupun bagaimana dia tak menyangka bahwa Tia Tsu Hoatong akan mengambil tindakan sekeji itu. Jika memang Tia Tsu Hoatong telah berangkat ke Kota Raja. Lewat beberapa hari racun itu baru bekerja, dengan demikian pihakmu akan menduga bahwa ayahku yang telah meracuni kalian dan itu merupakan suatu keuntungan buat Tia Tsu Hoatong, karena dia berhasil mengadu domba antara pihakmu dengan ayahku. Sedangkan pada kaisar dia bisa menyampaikan bahwa itu adalah jasanya dan juga akan melontarkan fitnah yang berat sekali pada ayahku jadi maksud nonat tanya Yohem. Seperti yang telah kukatakan padamu bahwa aku ingin mengadakan jual-beli denganmu. Persoalan ini belum diketahui oleh ayahku maka dari itu, aku yang memberikan janji padamu bahwa ketiga orang sahabatmu akan kubebaskan, setelah itu kau sendiri harus membantu aku untuk melindungi ayahku, menghadapi orang-orangnya Tia Tsu Hoatong Yohem bimbang, dia berdiam diri sejenak lamanya, tidak memberikan jawaban terhadap tawaran istimewa gadis tersebut. Sasana mengawasi Yohem dengan sinar matu yang berkilauan. Di bawah sinarnya rembulan yang menerangi tempat itu, dengan berada di taman bunga yang penuh pohon-pohon bunga beraneka warna, si gadis demikian cantik. Sinar matanya itu pun menggoncangkan perasaan Yohem. Tetapi cepat sekali Yohem bisa mengendalikan perasaannya, dia mengangguk. Baiklah, jika memang benar apa yang dikatakan oleh Nona mengenai rencana busuk Tia Tsu Hoatong terhadap diriku dan kawan-kawan itu, aku bersedia membantumu. Tetapi perlu ku tegaskan di sini, bahwa aku tidak menjanjikan untuk membantu ayahmu.